bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kali ini ada yang baru di warung aku yaitu pris-prisan harganya itu seribuan teman-teman so bagi kalian yang penasaran apakah laris atau tidak yuk tonton video ini sampai akhir seperti biasa teman-teman sebelum lanjutkan video aku jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan tombol loncengnya sekarang juga supaya nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan atau ide-ide masakan lainnya kalian tidak akan ketinggalan tapi akan mendapatkan notifikasi pertama kali bagaimana kabarnya teman-teman semuanya dan bunda-bunda semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya jadi hari ini seperti biasa aku ngeluarin meja jualan aku yang biasanya aku masukin di dalam rumah yang biasanya aku taruh di luar karena emang kalau meja yang aku pakai seperti ini yang aku desain seperti ini itu sangat enak banget buat masukin dan ngeluarin di dalam rumah seperti biasa teman-teman yang terlihat jajan aku itu kopong melompong karena emang aku belum kulaan nanti akan aku tata dan kemudian aku akan tambahkan beberapa jajan yang tipis-tipis terus kemudian rasa-rasa minuman juga akan aku tambahin beberapa supaya nanti pas anak-anak beli di warung aku mereka suka dan pastinya betah banget kalau di warung aku hari ini aku gak ready sosis teman-teman jadi hari ini tuh aku ready cilok beberapa hari ini aku tuh masih ready cilok karena emang untuk si sosisnya minyak itu masih naik turun harganya ada yang beberapa sudah turun dan ada yang beberapa masih naik jadi kalau untuk jualan sosis aku emang belum beli kulaan sosis dulu ya hari ini dan udah beberapa hari ini aku selang-selingin dengan apa itu namanya cilok terus kemudian kadang aku bikin martabak goreng atau aku juga ready sosis seperti itu pokoknya aku seling-selingin supaya anak-anak itu gak bosan ini aku tata dulu untuk si mejanya karena emang meja aku ini super kotor banget ya kalau udah dimasukin rumah itu udah beratakan banget karena emang kita itu tutup ya langsung tutup gitu aja teman-teman untuk si sambalnya seperti biasa saus sambal pedas saus sambal caos terus kemudian kecap juga selalu ready kalau di warung aku terus kemudian setelah mengelap-ngelap aku itu langsung lanjut untuk menata si rasa-rasa minumannya kalau untuk menata rasa minuman ini supaya rapi aja dan kalau ada yang milih rasa minuman apa atau pengen yang rasa apa itu tinggal mereka itu nunjuk gitu aja teman-teman biasanya kalau tertata rapi seperti ini kan kelihatan semuanya kira-kira rasa apa aja yang ready hari ini nanti akan aku tambahin beberapa rasa-rasa minuman karena ini emang rasa-rasa minumanku itu kayak sedikit-sedikit banget ya menurut aku enggak lumayan banyak tapi enggak apa-apa karena emang cuacanya itu di rumah aku emang lagi agak mendung-mendung gitu teman-teman makanya aku kalau untuk rasa-rasa kulak sedikit aja enggak apa-apa ya kalau untuk jajan-jajan atau lainnya nanti aku bisa tambahin lebih banyak ini aku keluarin dulu untuk si jajan-jajannya terus kemudian aku juga keluarin untuk pris-prisannya atau yang biasanya itu kayak kayak milih-milih gitu loh teman-teman pris-prisan itu seluruhnya apa sih aku juga lupa pokoknya pris-prisan gitu teman-teman pokoknya nanti kalau kalian bisa dapat terus kemudian kalian dapat hadiah kayak gitu sebenarnya aku kemarin diajak kerjasama-sama orang yang lewat di depan rumah aku itu kayak ragu-ragu gitu teman-teman soalnya harga pris-prisannya itu harganya seribuan tapi aku coba aja dulu lah ya kira-kira anak-anak suka enggak sih dengan harga pris-prisan yang harga seribuan karena emang hadiahnya itu menurut aku menajubkan banget gitu loh ini aku tata dulu untuk si bagian jajannya seperti biasa teman-teman agar terlihat lebih cantik biasanya jajannya itu aku panjang-panjangin ini untuk pris-prisannya hadiahnya ada sabun daya ada sepasang sandal susu terus kemudian premen terus ada roma smile kayak gitu banyak banget sih hadiahnya tapi lumayan menurut aku ini menurut aku mahal tapi enggak apa-apa lah ya kalau mencoba siapa tahu nanti laris warung aku ini juga ada kayak buku pengenalnya gitu teman-teman seperti ini terus kemudian ini juga ada nomernya dari si admin yang ngasih aku kemarin siapa tahu di daerah kalian juga ada kayak pris-prisan mainan seperti ini ini tuh kayak permainannya kita gosok-gosok terus kemudian jangan sampai ada gambar tengkorak kalau nanti ada gambar tengkorak kita dapat zong kayak gitu kalau zongnya itu dapat hadiahnya seperti balon itu satu kecil-kecil padahal terus kemudian stick satu makanya aku tuh kasihan banget kalau anak-anak beli sebenarnya karena emang apa ini tuh kalau dapet harga seribu hanya dapet balon ku kecil banget balonnya teman-teman terus kemudian kalau sticknya juga dapet satu seperti itu ini aku ngeluarin untuk si zongnya karena emang hari ini untuk zong aku seperti biasa zong bulat terus kemudian aku juga ready zong tahu terus kemudian untuk sambelnya seperti biasa yaitu sambel kacang teman-teman karena emang semua kegiatan aku itu sebagian ada yang aku share di tiktok teman-teman kalau yang belum ikuti tiktok aku bisa langsung linknya ada di bawah ya alhamdulillah banget antusiasnya di tiktok juga lumayan cakep banget menurut aku dan ini aku nyontohin buat si prispisannya ya teman-teman ini prispisannya itu ngambil satu bebas itu satu peci harganya seribuan dan itu kertasnya gak boleh dihilangin harus dikumpulin lagi ini digosok-gosok jangan sampai ketemu dengan tengkorak kalau bisa tengkoraknya itu yang ada ditutupin hitam-hitam jadi harus ditutupin satu ya terus ini aku udah ngeluarin untuk si sambel ciloknya kalau untuk sambel cilok seperti biasa aku sambel kacang terus alhamdulillah pagi-pagi udah ada pembeli sebagian ada yang udah nyobain untuk prispisannya harga seribuan dan sebagian itu ada yang beli cilok jadi kalau untuk cilok itu emang seperti biasa para ibu-ibu anak-anak itu suka semua alhamdulillah kalau untuk si prispisan kebanyakan itu anak-anak teman-teman karena emang penasaran banget ya apakah dapat atau enggaknya karena emang hadiahnya itu menggiurkan sekali menurut aku jadi taktiknya dia untuk bikin prispisan kayak gitu itu menurut aku lumayan cakep lah ya bikin orang penasaran bikin orang pengen beli dan pengen beli terus ini aja aku pengen juga beli teman-teman tapi apalah daya masa aku seperti anak-anak kayak gitu ini aku menata jajannya lagi teman-teman karena emang ada jajanan yang baru dan inilah dia ada anak-anak yang dapat ini dia milih hadiahnya alhamdulillah banget ternyata ada yang dapat teman-teman ini ada sebagian ada yang milih daya nanti ada yang milih permen kayak gitu terserah ini hadiahnya itu bebas terus mereka pilih apa itu namanya relaksa permen kayak gitu mereka seneng banget menurut aku dapat hadiah dengan harga seribu ya tapi kalau gak beruntung ya zong hanya dapat kayak apa itu zongnya itu kayak keterlaluan gitu loh menurut aku makanya kalau aku beli sih malah kasihan ya kalau anak-anak beli kayak gitu tapi menurut aku ini emang sekali aja nyobanya karena emang aku takutnya nanti dimarahin orang tua mereka buat beli sesuatu yang gak bermanfaat kayak ngepris gitu kan kayak gimana kayak totoan gitu gak sih teman-teman menurut kamu jadi teman-teman kembali lagi kegiatan aku untuk menata jualan hari ini hari ini tuh ada yang beli cilok sebagian ada yang dikasih plastik sebagian ada yang mau disuntukin aja terus dimakan langsung karena emang kalian tau di bawah aku ini sekarang itu di emperan aku tuh banyak banget orang nongkrong tapi gak aku screenshot ya gak aku syuting karena emang apa itu mereka gak mau dishoot jadi ini aku mau buka untuk hadiah zongnya karena menurut aku dengan aku cantelin di depan pintu aku pas di atas itu tuh keliatan banget anak-anak lewat itu langsung keliatan itu yang digantung-gantung apa seperti itu jadi untuk menarik banget untuk si anak-anak beli langsung untuk bis-bisanya so terima kasih banget buat teman-teman yang selalu super channel aku alhamdulillah ini subscribernya sudah mau mencapai 10 ribu pengikut alhamdulillah banget dan jangan lupa aku tuh suka banget kalau dikomentarin apalagi dikasih kritik dan saran di bawah teman-teman kalau emang suka banget dengan video aku jangan lupa komentar di bawah kasih kritik dan sarannya gimana solusinya gimana pendapatnya atau pertanyaan kalian bisa langsung komentar di bawah atau langsung DM di instagram aku dan kalau kalian suka banget dengan sopi haul barang murah langsung ke racun sopi umiasih linknya ada di bawah ini teman-teman banyak banget anak-anak bergerumbul banyak banget untuk beli prispisan ini semoga anak-anak nanti gak dimalain orang tuanya kalau 1-2 kali gak apa-apa kalau berkali-kali itu yang kasihan orang tuanya mending dibeliin jajan daripada dipiliin prispisan yang nanti dapatnya zonk atau gak dapat sama sekali kan sama aja kayak gitu kalian tahu teman-teman ini tuh aku nyutingnya nanti sampai sore ini nanti aku akan next ke sore teman-teman dan ini tuh sore-sore udah hujan lebat banget dan anak-anak itu gak peduli dengan hujan mereka tetep ngantri buat dapetin si hadiahnya ini sebagian ada udah udah dapet hadiah sebagian ada yang belum pokoknya nanti aku update ini tadi ada yang udah dapet itu kisaran 5 orang ini udah hujan ya teman-teman hujan lebat banget ini tuh udah sore hari alhamdulillah hadiahnya tinggal sedikit juga lumayan sedikit gak terlalu banyak karena emang udah ada 5 orang yang udah dapet so semoga video aku kali ini bermanfaat tetap semangat terus buat pejuang raceh bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye teman-teman semangat terus abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih.